Pahlawan atau superhero yang biasanya kita kenal di dunia hayalam ternyata ada juga di dunia nyata. Para superhero ini rela melamatkan nyawa orang tanpa memikirkan dirinya sendiri. Berikut kami telah merangkum dalam 7 superhero dalam mencelakaan pesawat versi on the spot. Diawali dengan seorang pilot bernama Chelsea Sullenberger ketiga. Pria kelahiran 23 Januari tahun 1951 itu terpaksa mendaratkan pesawatnya secara darurat di sungai Hudson di New York akibat menabrak kawanan burung angsa di Kanada pada bulan Januari tahun 2009. Pesawat US Airlines dengan nomor penerbangan 1549 yang sedang lepas landas dari bandara LaGuardia New York menuju bandara Charlotte Douglas International di Carolina Utara ini tiba-tiba saja ditabrak sekumpulan angsa Kanada dan melakibatkan kedua mesin pesawat mati. Dengan Chelsea kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Air Traffic Control untuk melihat kemungkinan berbalik ke bandara LaGuardia atau bandara Teterboro di New Jersey. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mendarat di sungai Hudson. Pesawat yang membawa 150 penumpang dan 5 orang kru tersebut berhasil mendarat di sungai dan dievakuasi tanpa ada satupun orang yang terlukan. Atas aksi heroiknya tersebut majalah Time memasukkan nama Chelsea Sullenberger ketiga ke dalam daftar top 100 Most Evolential Heroes and Icons of 2009 atau ikon seorang heroik yang berpengaruh di dunia. Seorang pilot militer Inggris bernama Iron Fortune adalah pahlawan dalam keadaan darurat di pesawat berikutnya. Sambil membawa helikopter Iron harus melamatkan 20 orang penumpang yang merupakan korban dari pertempuran antara pasukan Amerika dan Taliban di Helmand, Afganistan tahun 2010 lalu. Tak hanya melamatkan nyawa penumpangnya, pria yang kala itu berusia 28 tahun ini pun harus bertahan hidup mereskir wajahnya terkena tembakan di wajah dan beberapa peluru mengenai sistem otomatis helikopternya. Walaupun menahan sakit serta kesulitan mengendarai helikopter yang setengah rusak itu, Iron tetap berjuang untuk mengontrol helikopter dan berhasil mendaratkan helikopter tersebut di tanda bastion tempat pertolongan korban perang. Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 653 tergelincir di Bandara Sentani, Jayapura. Saat pesawat akan tinggal anda, sang pilot Jimmy Laurentius merasakan pesawat ada tendensi ke arah kanan. Kemudian pilot Jimmy berusaha menstabilkannya, namun roda pesawat sebelah kanan telah menjejak rumput di luar landasan. Akhirnya pilot pun mengambil tindakan cepat dengan menggunakan radar dan setir pesawat. Dalam kegiatan operasional penerbangan, dikenal adanya istilah up to pilot discretion, yakni seorang pilot dapat memutuskan hal yang terbaik demi keselamatan penerbangan. Dan atas kejadian tersebut, sang pilot pun langsung membatalkan penerbangan dan penumpang pun turun dengan melewati tangga biasa. Berikutnya adalah Doug White. Pada tahun 2009 lalu, Doug pergi ke Mississippi bersama dengan istri dan kedua putrinya untuk menghadiri pemakaman saudaranya. Mereka harus melewati ketegangan selama berada di dalam pesawat. Dimulai ketika sang pilot pingsan lalu meninggal dunia di pertengahan penerbangan tanpa sebab yang jelas. Situasi tersebut menggerakkan hati Doug untuk mengambil alih kemudi pesawat dan mendaratkannya dengan aman. Walaupun baru mengantongi sertifikat pilot mesin tunggal dan pengalaman terbang hanya 130 jam, ternyata ia mampu mengendalikan pesawat tersebut serta berhasil mendaratkannya sehingga melamatkan seluruh penumpang. Berkat ketanggapannya, Doug akhirnya lolos dari maut di ketinggian sekitar 5.000 kaki atau lebih dari 1.500 meter. Beralih ke seorang anggota pemadam kebakaran di Spanyol bernama Francisco Martinez yang melamatkan tiga bocah dari korban kecelakaan pesawat Spain Air pada bulan Agustus tahun 2008. Martinez dan beberapa rekannya adalah orang pertama yang tiba di lokasi kecelakaan dan berani menerobos masuk puing-puing pesawat. Ketika tiba di lokasi, Martinez bertemu dengan Amalia Villoy, seorang ibu yang menyerahkan anak perempuannya bernama Maria yang menderita patah kaki. Sementara Amalia tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Setelah melamatkan Maria, Martinez menerobos kobaran api dan reruntuhan pesawat untuk mencari korban yang masih hidup. Hasilnya, pria berusia yang kini 44 tahun itu menemukan dua bocah laki-laki berusia 6 dan 8 tahun. Kondisi bocah yang berusia 6 tahun tersebut belum sadarkan diri akibat luka di wajahnya. Sementara bocah yang berusia 8 tahun menderita patah kaki. Dan aksi heroik Francisco Martinez itu sontak membuat media masa Spanyol menjulukinya sebagai pahlawan. Berlanjut ke seorang pilot Iran Shah Bazi yang berhasil menghindari insiden kecelakaan saat mendarat. Pada bulan Oktober tahun 2011 lalu, pesawat Boeing 727 milik maskapai Iran Air bertolak dari Moskow, Rusia, Keteheran, Iran. Mengalami roda pendaratan bagian depan macet sehingga pilot Shah Bazi memberanikan diri mendaratkan pesawatnya dengan mulus meski tanpa roda depan pesawat. Dengan mengurangi kecepatan pesawat, Shah Bazi berhasil mempertahankan hidung pesawat agar tidak menyentuh landasan. Pesawat yang membawa 94 penumpang dan 19 peru tersebut pun akhirnya benar-benar berhenti dengan aman dan selamat di Bandara Internasional Mehrabat di Teheran. Namun bukannya mendapat ucapan terima kasih atas aksi heroiknya, sang pilot justru dikenai sanksi. Otoritas Iran menetapkan larangan terbang selama dua bulan. Dan pahlawan dalam keadaan darurat di pesawat yang terakhir adalah seorang pilot bernama Tadeusus Rona. Pilot sebuah maskapai penerbangan Polandia ini secara dramatis berhasil mendaratkan pesawat Boeing 767 dengan menggunakan lambung pesawat di Bandara Internasional Warsawa di Polandia pada November tahun 2011. Pesawat milik maskapai Lot yang menempuh perjalanan dari Bandara di New Jersey, Amerika Serikat menuju warsawa itu mulai merasa ada yang tidak beres pada sistem hidrolik pesawatnya setengah jam setelah lepas landas. Sesuai prosedur, pilot harus menunda pendaratan selama satu jam dengan memutar-mutarkan pesawat keliling kota sambil membuang semua sisa bahan bakar agar ketika mendarat darurat, pesawat tidak berisiko terbakar. Hal itulah yang membuat 94 penumpang dan 19 kru pesawat panik. Akhirnya pilot yang berusia 50-an itu mampu mendaratkan pesawat dengan mulus dan para penumpang dievakuasi lewat pintu darurat serta dibawa ke pusat medis selama beberapa jam. Untungnya, tak ada seorang pun terbuka dalam pendaratan darurat tersebut. Dan aksi heroik Tadeus Rona dan awak pesawat lainnya berbuah pujian dari Presiden Polandia, Buronislav Komorovsky yang disertai semua penghargaan. Pemirsa telah tujuh superhero dalam kecelakaan pesawat versi on the spot. Dimana itu semua tak luput dari campur tangan dari yang maha kuasa.